Hai waduh ternyata parkiran disini ya Wah Upin sampai muter-muter naik gojek Wah aku sudah lupa kata populisi perkirannya di kan di daerah sini guys Upin soalnya disuruh Pak polisi untuk jemput mobil polisi ini guys untuk dibawa ke kantor polisi tapi Upin berkeliling aku menaik di atas sana Upin muter-muter karena mapnya di daerah situ Upin juga naik di jalan sana sampai ke atas ke atas sebelah sana guys tapi ternyata ada perikiran disini Upin sudah lupa wah waduh sampai-sampai Upin bayar abang gojek mahal sekali karena kita muter-muter terlalu jauh ternyata mobil polisinya ada di sini guys Aduh apa sekali Upin hari ini wah tapi tidak apa-apa yang penting mobil truk polisinya sudah ada di sini Upin sudah bisa membawanya ke kantor polisi sekarang Ayo kita panasin dulu guys mesinnya sebentar Oke sudah hidup kan Oke sudah hidup guys let's go kita keluar dulu ya tunggu sebentar lagi teman-teman sampai mesinnya bener-bener mana kena plotnya mana kena plot kena plotnya ini aku tidak menemukan Oh ini dia guys ternyata di dalam guys bukan di belakang wah pantasan Upin bingung cari kenal potnya ternyata kenal pot polisi ada di tengah sini tuh guys coba lihat tuh dibawah tuh ada asap-asapnya kalian bisa melihat asap nggak guys itu di asap-asapnya tuh dibawah mobil berarti kenal potnya ada di depan situ bukan di belakang tadi Upin cari-cari di sini tidak ada guys sampai sekali kenal pot di belakang waduh ini nih track polisi yang bikin Upin bingung sampai muter-muter nyarinya malahan ternyata ada di sini Oke sepertinya sudah cukup ya guys sudah panas ini mungkin mesinnya kita langsung bawa ke kantor polisi nih tugasku hari ini cuman menjemput mau truk polisi ini guys untuk dibawa ke kantor polisi waduh kenapa enggak Pak polis aja yang yang menjemput truknya selalu aja Upin yang disuruh wah oke kalau begitu tidak papa kita bawa ke kantor truk polisi sekarang ya guys truk polisinya let's go untung Upin menemukan tempatnya kalau aku enggak menemukannya kalau sudah terlalu lama upin nyari-nyari dan enggak ketemu aku langsung pulang ke rumah dan aku bilang sama Pak Pol sudah enggak ada trek polisinya biar mereka yang pergi jemput treknya untung aja upin bisa melihatnya kalau kita enggak lewat di jalan bawah situ pasti enggak ketemu guys soalnya Pak polisi cuman bilang di daerah situ aku malah carinya di tempat lain guys di jalan-jalan yang di atas sama yang di iya di atas kiri-kanannya guys ternyata di bawahnya ada ada tempat parkir Upin tidak mengingat kalau dibawah situ ada tempat parkir guys Upin lupa soalnya tempat parkir itu enggak begitu sering kita lewati guys makanya ternyata Upin lupa kalau di situ sebenarnya ada tempat parkir Aduh apa sekali Upinnya aku harus lewat di sini kita petun jalur aja guys kita pindah jalur Oke Pak kantor polisinya sudah dekat nih Wih aku berhasil menjemput trek polisi guys mantep betul Oke kita taruh dimana nih trek polisinya waduh Wih gubin pikir ini Pak polisi lo tiang-tiang ini kalau lihat dari jauh seperti polisi aku harus harus mundur sepertinya kita coba mundur ya guys aku jangan mundur kita taruh di sini aja taruh di sini nih biar Pak Pol bisa lihat nah biar Pak Pol yang bertugas menjaga piket Nah tuh kan dia di sana dia bisa lihat ke sini guys nah ini dia Oke guys jadi trek polisinya sudah sampai Upin laporkan dulu sama Pak Pol ya biar dia dia juga konfirmasi kalau Upin sudah selesai tugas hari ini dan aku bisa jalan-jalan sesukanya Selamat pagi Pak Pol Oh selamat pagi Upin aku mau melaporkan trek polisinya sudah aku bawa ya ke sini Oke baik kalau begitu terima kasih banyak ya kamu bertugas dengan sangat baik hari ini Oke sama-sama Pak Polisi kalau begitu Upin permisi dulu ya aku mau balik ke rumah ya ya Upin hati-hati Pin Oke Wah Tugas upin sudah berhasil aku sekarang bisa main dengan Ipin seharian guys karena kalau upin cuman dapat tugas-tugas kecil seperti ini pekerjaanku seharian sudah selesai itu namanya haa biasanya upin menjemput Pak Pol yang ada di luar kota guys cuman kali ini aku hanya menjemput sebuah mobil di sebuah parkiran waduh walaupun upin tadi muter-muter lumayan agak lama ya tapi yang penting bisa ketemu guys oke sekarang kita pulang dulu buat sarapan soalnya upin belum sarapan juga nih lumayan nih pagi-pagi sudah olahraga guys oke kita balik dulu ya guys let's go selamat menikmati selamat menikmati